Pembalap dari Terengganu Cycling Team Merhawi Kudus meraih juara umum dalam kejuruan Internasional Tour de Banyang Ijen 2024. Pembalap sepeda asal Afrika ini tampil sebagai pemenang di balapan Etau Pamungkas pada Kamis 25 Juli 2024. Capaan itu sekaligus bawahnya meraih peringkat pertama pada klasmen General Classification di ITDBI 2024 ini. Ruta Etau Pamungkas Ranggan Internasional Tour de Banyang Ijen yang berlangsung pada Kamis 25 Juli 2024 dimulai dari Pantai Bumarna menuju ke Paltu Deng Ijen. Jarak yang harus ditempuh pada pembalap sejauh 167,5 km. Kudus yang tampil sebagai pemenang memiliki catatan waktu 4 jam 34 menit 56 detik. Pada ajang ini Kudus sungguh cukup jauh dari rekan sitemnya Matt Kaleok dengan berbedaan waktu 1 menit 13 detik. Sedangkan peringkat ketiga menjadi milik Benjamin Pradis Reverter pembalap FC Fukuoka yang tertinggal dengan jarak 2 menit 13 detik. Catatan waktu itu sudah cukup untuk mengejar saiklis Indonesia Muhammad Imam Arifin dari pencah kelas men General Classification. Imam sendiri menyelesaikan balapan 10 menit lebih lambat dari Kudus. Balapan kali ini sekali lagi berjalan dengan intensitas tinggi sejak awal. Tercatat, ada 4 pembalap yang melakukan breakaway sejak km 148. Tapi, hanya 2 pembalap yang bertahan hingga di kaki pendakian Kalibodo 30 km sebelum finish. Mereka adalah Max Campbell dan Genki Yamamoto. Kudus mengaku, untuk mendapatkan gelar King of Mountain dirasa sangat sulit khususnya dalam 10 km terakhir jelan finish. Tapi, dorongan dari tim bantunya untuk meraih kemenangan. Kuih pelatih dia tidak LOOK hati, alamih terakhir jelan rush psychologically untuk tidak 하� SELECTowy conseguir. Kehimpinan dari tim kami ini adalah 1 dan kemudian dari weeh kemudian. Dia menjadi 1 dan 2. Kehimpinan dari bidak saya sangat gembira dan berаний. Sama adakah Anda berpikarena dengan peringkat ini? Bukul. Yeah, I mean the ceremony stage also is really incredibly special, with a lot of people, so it was really good. Maybe next year you want to play here again? Yeah, sure. Balapan etapa 4 sendiri diakhiri dengan jalur neraka, yang ditanjakan dengan horse category. Jalur pedagian menuju ijen sangat curam dengan jerak 14,4 km dengan elevasi mencapai di atas 20%. Meski begitu, Kutus menilai, ia dapat mengatasnya dengan baik sekelips berhasil merebut Ribbon Jersey sebagai King of Mountain. Internasional terdepan yu ijen 2024 berakhir dengan jumlah juara di beberapa kategori lain. Mohamed Adikun Ilham menjadi pebalap nasional terbaik dan meraih gandrung jersey. Sementara, sebenarnya terbaik jatuh kepada pebalap Very Quick Panda Podium mengelianti Martin Laas. Pembalap setahunnya itu mengelasi 32 poin dan mengalahkan Ryan Kavanagh yang tertinggal 5 poin. Dari Banyo, Jawa Timur, Aditama, Nasional TV melaporkan.